Menghadapi situasi bencana Gunung Agung yang tidak pasti ini, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan dengan baik dan mempersiapkan antisipasi yang matang, terutama jika berdampak terhadap penutupan bandara yang merupakan pintu keluar masuk wisatawan. Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, berdasarkan hasil pantauannya di Bandara Ngurah Rai. Selama penutupan bandara, Pemda bersama pengelola bandara diharapkan memberikan pelayanan yang baik, karena wisatawan yang mendapatkan kesan nyaman selama bencana di Bali akan mempengaruhi keputusan mereka untuk berlibur kembali ke Bali. Pendupukan wisatawan yang mengantri di Terminal Keberangkatan Internasional dan Domestik Bandara Igusti Ngurah Rai perlu diantisipasi dan ditangani lebih cepat. Menurutnya, hotel terdekat di area bandara bisa dimanfaatkan untuk menjadi salah satu solusi antrean yang panjang tersebut. Untuk disiapkan sebagai tempat transit sementara bagi penumpang yang penundaannya lebih dari 6 jam. Penerbangan-penerbangan yang harusnya delay, yang delay, apalagi delay-nya panjang, lebih dari 6 jam, penumpangnya harus diberikan prioritas. Mungkin di mana ditampung dulu? Di hotel yang ada di bandara atau di tempat-tempat tertentu yang mereka akan nyaman. Sementara mereka dilayani check-in, kemudian mereka ditempatkan di tempat yang nyaman. Security dan pelayanan untuk check-in juga harus dipermudah, karena kalau mereka keluar kan tidak apa-apalah. Dipermudah. Yang masuknya tetap dipergetah. Ini kan untuk keantisipasi kita juga, agar mereka cepat keluarnya dulu. Karena kalau tidak kan kesan bandara dan sebagainya, kalau mereka nanti sudah keluar juga susah, masuk lagi, lebih susah lagi kan akan mengurangi kapasitas kita, mengurangi kenyamanan mereka. Mereka ke sini kan untuk berlibur, dingin nyaman, tenang, dan sebagainya. Dan saya lihat kesempatan-kesempatan ini harus kita bersama-sama, baik pihak Kangkasapura, maupun pemerintah harus menyambikan sarana dan persana yang akomodatif, yang bisa dinikmati oleh wisatawan dengan rileks dan dengan tenang. Lebih lanjut, Ahlit Wiraputra menyampaikan, wisatawan membutuhkan informasi yang valid dan jelas tentang erupsi Gunung Agung. Di sisi lain, menurutnya momen penundaan dan pembatalan penerbangan ini bisa dimanfaatkan oleh Bali untuk menarik wisatawan tinggal lebih lama. Oleh karena itu, semuanya harus dikemas dengan baik. Intrawijaya Bali TV Terima kasih telah menonton!